Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ibu Busma di rumah Jumpa lagi di channel Resep Sehat Mama Anah Kali ini saya mau berbagi Ide jualan yaitu cupcake Siphon cake Ini Caranya sangat mudah Dan cukup saya panggang Menggunakan panci Rusak Yang pertama Kita siapkan 3 butir telur Kita pisahkan Antara putih dan juga kuningnya Jangan sampai Yang kuning tercampur Dengan yang putih ya teman-teman Karena nanti akan Susah mengembang Jadi ini perlu perlahan-lahan Saat memisahkannya Setelah kita pisahkan Ini sisikan yang bagian putih Kemudian yang bagian kuning Kita pisah kocok Tambahkan susu 40 ml Susu cair Tambahkan 30 ml minyak goreng Kemudian Kita tambahkan 40 gr tepung terigu Dan 1,4 sendok teh Cream of tartar Ya teman-teman Kita aduk Semua jadi satu Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita bisa sisihkan Kemudian Kocok yang Putih telurnya ya teman-teman Masukkan Seperempat gula pasir Secara bertahap Sambil terus kita kocok Boleh menggunakan mixer Atau pakai kocokan Hand mixer juga boleh Pakai Manual juga boleh Seperti ini Kocok hingga Putih berjejak Kemudian Kita campurkan Putih telur Ke adonan kuning telur Kemudian Kita campur kembali Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita bisa tambahkan Setengah sendok teh Vanili bubuk Atau bisa juga Pakai yang cair Aduk kembali Hingga benar-benar rata Ambil satu Setengah sendok Makan Adonan Dan campurkan Dengan setengah sendok teh Coklat bubuk Lalu kita bisa Campur Hingga semua Tercampur rata Kemudian Sisihkan Atau bisa langsung Dimasukkan Kedalam plastik Ya teman-teman Saya pakai plastik Yang saya punya Menggunakan plastik Setengah kiluan itu Yang akan saya lubangi Bagian Ujungnya Kita siapkan Cetakan Alasi dengan Kertas roti Kemudian Masukkan Satu setengah sendok Makan Adonan Kedalam cetakan Jangan lupa Untuk dihentak-hentakkan Ya teman-teman Supaya Adonannya Padat Kemudian Kita bisa Dekor Atau kita bisa Hias Menggunakan Adonan yang Berwarna coklat Sesuai selera Ya teman-teman Bentuknya Kemudian Kita gunakan Tusuk kiki Untuk Membentuknya Setelah Semuanya selesai Kita bisa Panggang Selama 20 menit Ya teman-teman Dengan Api Sedang Saya gunakan Panci Rusak Nah Seperti ini Ini menggunakan Panci rusak Kemudian Saya Panggang Selama 20 menit Nah Seperti ini Hasilnya Kita bisa Buka Kita lihat Bagian Dalam Oke Seperti ini Demikian tadi Resep yang Bisa saya Bagikan Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, Share, Dan juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Lagi Di video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa